Pak, jadi kira-kira ini katanya Jawa Barat mau diberikan vaksin ya Pak ya, untuk wilayah kota Bekasi sudah ada informasinya belum Pak kapan kira-kira? Nah, kalau hasil dari Pak Gubernur menyampaikan bahwa Pak Gubernur meminta 20% dari jumlah penduduk yang ada. Kalau 20% itu kan sekitar 480 ribu, kurang lebih 500 ribu lah. Nah, dari 500 ribu itu, yang kita ajukan ke Jawa Barat itu yang pertama adalah data DTKS 171 ribu kakak, yang kedua dari relawan-relawan yang ada, yang ketiga dari unsur di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Di Yankes kita, di pelayanan kesehatan kita, di RSUD bisa, di Puskesmas bisa, di tipe, di kelas D juga bisa, di sini juga kan bisa, di posko kita. Kalau dari 200 itu yang paling duluan mungkin siapa Pak, yang paling ini banget, nakes atau apa, tenaga kesehatan atau apa? Tadi relawan, nakes, dan di lingkungan pemerintah kota. Yang sering beradapan ya Pak? Yang sering beradapan langsung, yang sekarang mungkin sudah banyak, yang terpapar, itu yang menjadi ini. Pili, lingkungan, RW, dan RP. Sehingga apa yang diminta oleh Pak Gubernur, tahap pertama itu 500 ribu, kita sudah sampaikan ke Pak Gubernur. Kita nunggu, menurut informasi Pak Gubernur, ya, pengadaan atau keberadaan vaksin tersebut kurang lebih sekitar, ya, kemarin itu Novemberan. Jadi kalau Novemberan nanti, memangnya dilaksanakan di Desember atau di Januari, tentunya 500 ribu itu kan tidak semudah membalikan tangan, ya. Itu waktu, ya. Kita nunggu instruksi lebih lanjut daripada Pak Gubernur. Kalau satu? 171 ribu dari data DTKS. Data DTKS adalah data terpadu, ya, kesejahteraan sosial. Artinya data yang memang warga masyarakat pada saat itu diberikan juga semacam setimet, tanda sosial, ya. Yang ketiga unsur di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, yang keempat yang mewakili warga, yang kita minta datanya dari RW, nanti disaring, disaring, ya, disaring. Yang kan yang sekarang ini menjadi OTG itu otomatis kan yang di bawah 40-50, nah yang 50 ke atas itu bagaimana? Nah, tapi kita sajikan dulu datanya. Pak nanti ada teknis, Pak Gubernur nanti menyampaikan, kita nggak, karena barangnya aja kan baru kita minta, baru kita kirimkan data-data penerima. Untuk keseluruhan vaksin yang di bawah TAP itu berapa sih, Pak, yang disedian dari pemerintah Jawa, Pak? Katanya beliau Kota Bekasi menjadi prioritas. Kalau Bekasi prioritas, Bogor prioritas, Depok prioritas, Bogor kota prioritas, Kabupaten prioritas. Ya, penduduknya kan kurang lebih, kota 2,4, Kabupaten 3 juta, ya 15 juta. Bapak, kalau misalnya nanti dilaksanakan... Terima kasih.